Intro Mahkamah Agung Lembaga yang memegang kekuasaan yudisial tertinggi di Indonesia Dalam kapasitasnya itu, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan kewajiban Sebagai tujuan akhir dari mereka yang mencari keadilan di Indonesia Suatu kemampuan yang memadai dan cukup menjadi hakim muda yang profesional Visi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung adalah terwujudnya sumber daya manusia yang profesional Di bidang teknis peradilan dan manajemen kepemimpinan Serta hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas Bersamaan dengan mulainya fase baru Yaitu menghadapi tantangan di lapangan sebagai hakim Yaitu harus punya tanggung jawab publik dan sosialnya Untuk menanggapi tantangan tersebut Maka Pusat Litbang Diklat Peradilan Fasilitas Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibentuk Keberadaan Pusat Litbang Diklat Teknis Peradilan Dan upgrading terhadap SDM Pusat Litbang khususnya maupun para hakim peneliti Ada empat misi yang harus kita lakukan Pertama adalah meningkatkan kualitas profesional sumber daya manusia teknis peradilan Yang kedua meningkatkan kualitas profesional sumber daya manusia manajemen dan kepemimpinan peradilan Misi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan Misi yang terakhir meningkatkan pelayanan dan dukungan operasional di klub Untuk memberikan tenaga kerja siap pakai Maka materi pelatihan yang disediakan selain meliputi teori hukum dan peradilan Juga mencakup praktek peradilan dalam bentuk studi kasus hukum acara dan pengadilan semu Selain daripada itu, peserta juga didukung oleh fasilitas pengajaran yang lengkap Fasilitas perumahan atau asrama juga mendapat perhatian khusus Areal ini adalah areal badan Litbang di Klub Makam Agung Luasnya kurang lebih 5 hektare Yang di atas tanah ini berdiri beberapa bangunan Ada kelas yang berjumlah sekitar 6 kelas Itu kapasitasnya rata-rata sekitar 70 Lalu di bawah kami juga mempunyai sekitar 12 kelas Berkapasitas 15 atau 30 orang peserta itu kami gunakan untuk diskusi Yang pertama adalah asrama Chandra 1 Itu kapasitasnya untuk 150 orang Karena terdiri 75 kamar yang satu kamarnya ada 2 orang Demikian juga untuk Chandra 2 Lalu juga asrama Sari itu terdiri dari 3 lantai Yang sekarang cakim berada di asrama Sari Jadi satu kamar mereka ada kapasitas untuk 3 peserta Di samping itu asrama dan fasilitas penginapan juga disediakan bagi pejabat Esalon dan pejabat Mahkamah Agung yang bekerja sebagai staf pengajar Pengaturan tempat tinggal juga disediakan sebagai sarana bagi staf lainnya Sebuah rumah khusus dibangun sebagai fasilitas transit bagi Ketua Mahkamah Agung yang datang berkunjung Di area ini kita juga mempunyai sarana untuk ibadah Baik yang untuk muslim, masjid dan non muslim Untuk mengantisipasi perkembangan yang cepat di bidang teknologi informasi Maka disediakan pula sebuah fasilitas laboratorium komputer Penguasaan bahasa asing juga menjadi salah satu tuntutan di lapangan Yang difasilitasi dalam bentuk sebuah laboratorium bahasa yang canggih Fasilitas perpustakaan Dilengkapi dengan koleksi literatur dunia hukum dan peradilan yang lengkap dan terkini Kebutuhan asupan gizi yang seimbang juga dipenuhi melalui diet seimbang yang disediakan Untuk menjaga kebugaran, peserta dapat menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia Seperti bulu tangkis, bola basket, dan tenis Fasilitas ini juga menyediakan pelayanan klinis untuk memantau kondisi kesehatan para peserta Beberapa rumah telah dibangun sebagai tempat akomodasi bagi para pimpinan Mahkamah Agung yang berkunjung ke lokasi Semua materi dan fasilitas disediakan untuk satu tujuan Memberikan tenaga kerja siap pakai bagi Mahkamah Agung dan anggota peradilan Fasilitasnya sungguh luar biasa Yang pertama dimulai dari kamar Kamar yang diberikan kepada kami sangat luar biasa bagus Fasilitas ruang kelas sangat memadai Materi yang diberikan itu cukup komprehensif Mulai dari pelatihan dari materi-materi dasar Mulai dari pengantar-pengantar hukum Sampai materi-materi yang bersifat menuhukum Kami juga diberikan materi-materi yang bersifat untuk menguatkan kekuatan moral Seperti ESQ Kemudian materi yang bersifat hiburan seperti otpon dan lain sebagainya Kita dibekali materi yang bersifat praktis Yaitu peradilan semu Peradilan semu di peradilan umum dibuat dalam dua minggu Yang terdekat perkara pidana, perkara perdata Di sana kami diajari bagaimana teknik menyusun berkas Kemudian bagaimana cara menyajikan berkas di persidangan Ada yang berperan sebagai penasihat hukum, peneluk tumbuh, dan tentunya sebagai hakim Dan juga di samping intelektual kita juga dibekali dengan suatu kegiatan yang bersifat emosional Dimana dengan rasa emosional yang telah disini kita mencoba untuk bangun kebersamaan kita Dari tiga lingkungan sehingga kebersamaan itu menjadi sebuah kekeluargaan yang kuat Harapan ke depan dengan fasilitas yang cukup mewah Dan juga beberapa materi yang sangat bermutu yang diajarkan kepada calon-calon hakim Ini akan membentuk harapan yang begitu besar bagi bangsa Indonesia pada umumnya Dan terutama pada internal mahkamah agung untuk mencetak kader-kader calon hakim Harapan kami ke depan adalah semua materi yang telah kami sampaikan, kami ajarkan sebagai fasilitator Dapat diterima dan dapat diserap oleh para calon hakim setelah nanti kembali ke pengadilan negeri masing-masing Untuk itu ke depan diharapkan bang diklat kumlil mahkamah agung ini Mampu memberikan evaluasi dan penyempurnaan-penyempurnaan untuk penyelenggaraan diklat berikutnya Evaluasi telah dilakukan secara objektif Dan mereka dinyatakan nulus, yang dinyatakan nulus pada hari ini Telah melalui proses penilaian baik yang dilakukan oleh mahkamah agung RI secara keseluruhan Maupun yang dilakukan oleh komisi judicial RI dari aspek perilaku dan integritas Dengan mencintai dan menghargai profesi Maka setiap hakim akan menjaga reputasinya Baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari Peradilan yang agung adalah tujuan yang mulia Pusat Litbang Diklat Peradilan, Fasilitas Kumdil Tersedia untuk membantu memwujudkan visi tersebut Untuk masa depan hukum dan keadilan di Indonesia yang lebih baik Pusat Litbang Diklat Peradilan, Fasilitas Kumdil